Intro Ratusan petugas dari Satuan Nerkoba dan Satuan Sabarat Polrestabes Medan melakukan razia di lokasi hiburan Diskotik Lai Garden, Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Petisa. Kedatangan petugas membuat sejumlah pengunjung Diskotik Manik. Petugas berusaha menghalangi pengunjung yang berusaha kabur namun tidak berhasil dikarenakan jumlah pengunjung yang cukup banyak berhasil mendobrak pintu masuk Diskotik hingga roboh. Akibatnya ratusan pengunjung dari dalam Diskotik lari berhamburan keluar Diskotik. Petugas yang berada di luar langsung meringkus satu persatu pengunjung Diskotik yang berusaha melarikan diri. Pengunjung yang berhasil diringkus dikumpulkan petugas di area leparkir Diskotik. Bahkan petugas pun mendapatkan sejumlah pengunjung yang bersembunyi di dalam mobil. Selanjutnya pengunjung yang masih berada di dalam Diskotik langsung dilakukan penggeledahan barang bawaan pengunjung oleh petugas. Hasil dalam penggeledahan tersebut, petugas mengamankan 3 orang pengunjung yang kedapatan membawa sabu dan 274 pengunjung yang terdiri dari 197 pria dan 77 wanita dibawa petugas ke Port Restabes Medan untuk dilakukan tes urin. Setelah dilakukan tes urin, sebanyak 50 pengunjung positif menggunakan narkoba dan akan menjalankan rehabilitas. Sementara pengunjung yang tidak mengkonsumsi narkoba dipulangkan oleh petugas. Jadi pagi ini kami Polis Tabes Medan melaksanakan kegiatan razia tempat tiburan malam. Jadi kegiatan ini kami lakukan karena kami mendapat informasi dari masyarakat ada tempat tiburan yang buka sampai pagi Kemudian di situ juga banyak ada transaksi narkoba. Jadi setelah kami melaksanakan razia, memang kami menemukan ada BB yang diruga sabu. Kemudian kami juga mengamankan ada 260 pengunjung yang nanti kami akan keseluruhan cek urin. Dari Medan, Tersumata Utara, Abdul Meliala, Tribarta TV, Salam Tribarta. Terima kasih sudah menonton!